Alireza dan Maksim Fasilegraf membawa Perancis menang atas Turki pada lanjutan hari keempat European Team Championship. Hasil ini membuat Perancis menempati peringkat ke-6 masih tertinggal dari pimpinan klasmen Azerbaijan, Hungaria, dan Rusia. Hari ini Alireza berhasil menang dalam 36 langkah atas Grandmaster Turki Mustafa Yilmaz. Dan ini membuat Alireza menempati peringkat ke-3 kategori perorangan. Ada pun game mereka berlangsung dalam pembukaan Sicilian Defense. Dan setelah sekuens populer yang sesuai dengan teori, Mustafa Yilmaz memasuki Sicilian Neidorf. Masalah dengan varian Neidorf adalah dia sering mendarita kekalahan saat dihadapkan dengan Grandmaster Super dan tidak terkecuali pada game ini. Alireza merespon menggunakan English attack gajah E3. Pion E5 menyerang kuda, kuda B3, lalu gajah E6, dan menteri D2 bersiap Rokade. Kuda D7, Alireza Rokade. Setelah gajah E7, pion H3 bermaksud menyerang kalau hitam berani Rokade. Hitam tidak Rokade, dia memajukan B5, G4, dan benteng C8. Raja bergeser, kuda ke B6. Setelahnya, pion G5 mengusir kuda. Lalu H4, kuda C4. Alireza menukar kuda. Benteng makan, dan kuda ke petak D5. Sangat kuat. Mustafa Yilmaz terpaksa menghilangkan kuda. Menteri makan, dan setelah menteri C7, kuda ke petak D2 dimainkan. Benteng mundur ke C6, lalu benteng C1. Mustafa Yilmaz akhirnya Rokade. Pion C3. G6, dan benteng C2. Benteng B8. Benteng C1. Pion A5. B4. Dan benteng C8. Setelah A4, di langkah 24, Mustafa Yilmaz berbuat kesalahan. Dia menukar pion A dengan pion B. Dan alasan mengapa langkah ini salah adalah karena Alireza punya langkah pengorbanan. Menteri makan benteng. Setelah menteri makan, pion makan pion. Dan menteri tidak bisa menghindar. Karena benteng makan skak, dan sesudah raja menyelamatkan diri, benteng menyerang menteri. Dimana menteri ke petak E6 akan dibalas dengan pion makan pion. Dan pion pasti akan promosi. Sebab itu terpaksa Mustafa Yilmaz mengembalikan menteri. Benteng makan. Dan benteng menghindari pertukaran. Pion A5. Alireza punya pion bebas. Kuda F4. Benteng C7. Gajah mundur menyerang benteng. Benteng D7. Lalu kuda ke petak D3. Ancaman pada pion. Tapi Alireza mengorbankan pion tersebut. A6. Kuda makan pion. A7. Benteng AD8. Dan benteng makan pion. Gajah menyerang benteng. Benteng berbalik menyerang gajah. Sesudah kuda A6. Melindungi gajah. Alireza menaruh benteng di petak D5. Mengincar pion B. Dan Mustafa Yilmaz menaruh gajah di A5. Dimana kuda KB3. Membuat dia menyerah. Karena setelah gajah mundur. Benteng makan pion. Dan setelah ini kuda Alireza akan melakukan manuker. Untuk kemudian menyerang pion E. Dan memenangkan pion tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!